Hai nama saya Gian Ariasopwan ya disini Bapak siapa namanya Pak Deddy Uliadi Pak Deddy Uliadi ya baik Bapak bapak mendatang ke Bustus Mas ada keluhan apa? Lu batu, lu dan batu, karena Bapak kan jualan keliling itu sering kerjaan Bapak jualan keliling dan juga pabu Bapak ada lu dan batu? Baru berapa lama Pak? Baru 2 hari, tapi sering 2 hari Baru 2 hari, tapi sering Lu sama batuknya duluan mana? Barang atau batuk dulu? Batuk dulu, baru flu Tapi sama 2 hari yang lalu, jaduannya Batuknya itu ada dahaknya nggak Pak? Nggak Nggak ada dahaknya? Betek gitu ceknya Batuk kering aja, tapi nggak ada dahak ya Kalau dari pelunya ada keluar ini ingus nggak? Keluar Keluar Warna apa ingusnya? Benih? Pink Pink, benih atau hijau? Putih Putih, benih Sebelumnya Bapak punya alergi nggak? Nggak Nggak punya alergi makanan, cuaca Nggak Nggak ada Sebelumnya Bapak pernah diobatin nggak? Sebelum diobatin nggak? Sebelum diobatin? Ke sini dulu sih Sering Langsung ke sini? Iya Ini yang pertama kali berarti? Sering cukup kesini kalau sakit Tapi di rumah belum pernah diobatin? Sampai demam nggak Pak? Nggak Panas badan gitu nggak? Nggak Nggak Sebelum di sini sih Maksudnya pengukannya ada panas badan gitu? Tangan-tangan apa? Nggak Batuk luar Tentu aja Maaf Bapak sedumnya suka ngerokok nggak? Nggak Nggak pernah ngerokok? Nggak Di rumah ada yang suka ngerokok? Nggak ada Nggak ada Kalau di rumah tinggal dengan siapa? Nggak Nggak Dama isi dan anak Tapi nggak ada yang merokok ya? Iya Di rumah gimana? Dari udaranya bagus masuk kan? Nggak masuk Nggak masuk Bohon Cahaya matahari masuk? Nggak masuk Nggak Tapi Dekat gitu ya Kenapa? Dekat demikian Oh dekat di sini Tapi maksudnya udara bisa masuk ke rumah ya? Di daerah rumah Bapak ada ini nggak? Ada kekal pemakar sampah? Nggak 2 minggu sekali itu asoknya? enak sering itu bapak waktu kerja sering ini gak? sering terpapar asok-asok mobil sering baik bapak disini mungkin bapak ada yang buat di saluran pernafasan ya bapak ya nah disini saya izin edukasi ya ngasih penyuluhan ke bapak bahwa kan bapak itu ada telungan 490 nah salah satu faktornya itu mungkin bapak kalau bapak tidak merokok ya hindari rokok kemudian kalau lagi kumpul sama teman-teman atau sama keluarga diusahakan hindari dari asap rokok kemudian kalau lagi bapak kan bapak suka ini ya jualan hindari kalau ada asap dari motor mobil gitu harus dihindari kalau misalnya susah dihindari seenggaknya kan sekarang kita lagi COVID begini ya pakai masker pak jadi masker itu selain mencegah dari COVID mencegah juga dari asap-asap kendaraan kemudian pak di dalam rumah kan usahakan udara itu masuk gitu jadi tiap pagi jendela harus dibuka pak jadi cahaya matahari masuk udara itu masuk agar apa jadi agar bapak itu mudahkan segar gitu maksudnya di dalam rumah itu karena banyak debu ada gimana gitu ya pak satu juga di rumah itu harus sering dipersihin pak salah satu dari batu flu itu tuh salah satu faktornya adalah debu takutnya emang ada debu jadi bapak sering batu apa bagaimana gitu sama pola makan pak jangan lupa makan bapak harus yang bener jangan maaf ya pak ya jangan makan yang pedes-pedes gitu jangan yang berlemak gitu jadi harus makan yang bergizi kayak sayur-sayur 1 buah-buahan pak gitu paling pak ya iya udah itu edukasi dari saya terimakasih untuk konsumennya pak saya estas mungkin ya pertama pertama yang di tempat nama saya Dian saya dokter muda hizinkan disini saya akan penyuruhan mengenai demam berdarah Ibu ibu sekalanya kita lagi musim hujan ya iya nah gimana musim hujan itu meningkatkan penjandian dari demam berdarah nah oleh nama itu disini saya akan mengedukasi atau memberikan suatu pengetahuan ... sedikit mengenai demam berdarah kemudian sudah tahu ada demam berdarah? ada yang tahu? gak ada yang tahu ya jadi demam berdarah itu merupakan suatu infeksi virus yang disebabkan oleh cita nyamuk nah nyamuknya itu apa? jemuknya ini namanya nah dimaksudnya itu suatu ingat virus yang disebabkan oleh cita nyamuk nah ini ada ciri-ciri dari nyamuk yang menyebabkan demam berdarah, ciri-cirinya itu yang pertama sering bersarang dan menurut di tempat yang jelas dan juga lembab kemudian yang kedua dari warna tubuhnya itu belah, jadi hitam sama ada bercak-bercak warna putih itu tubuh dari nyamuk yang benar-benar nah kemudian ini ada tempat dari nyamuknya itu dimana sebenarnya nyamuknya itu biasanya berada di air yang bersih jadi makanya di rumah itu kalau bisa air bersih itu sering kurang kemudian yang kedua nyamuk itu dia tadi menggigit pada pagi dan sore hari namun itu jam berapa paginya itu jam 9 sampai jam 12 kalau sore itu menggigitnya jam 3 sampai jam 6 sore nah itu jam-jam rawan istilahnya jadi kalau bisa hindari dari tempat apa, dari jam segitu hindari gitu terutama pada anak-anak atau cucu-cucu hindari gitu di jam 11 dan jam 32 nah kemudian nyamuk itu tuh biasanya bersarang di air yang bersih makanya di rumah itu kalau ada air bersih sering dikurang, ditutup atau sedikit jantih gitu airnya kalau misalnya air yang gak dipakai berarti abis ditutup ya gak abis sekarang ini sama nyamuk nah kemudian yang begitu juga karena suka tempat yang gelap dan suka tumpukan makanya di rumah itu kalau bisa pakaian itu jangan jangan digantung gitu itu kalau bisa disisi kalau baru disisi ya ya boleh lah digantung yang lebih lama gitu jangan sampai menubuh banyak pakaian jadi kalau bisa disisi nah ini adalah tempat-tempat dimana nyamuk itu teriap sarang karena dia menyukai air bersih nanti dia itu sering di kaleng bekas dimotor bekas, di lembekah, di bantengkan atau itu lipat bunga nah, lipat bunga kan banyak ada airnya ada apa ya? nah itu harusnya diganti nah ini gimana nyamuk bisa menulai daik dari nyamuk ke manusia jadi nyamuk itu pertama yang terinfeksi nyamuknya dulu nah, nanti nyamuknya sudah infeksi tapi nyamuknya akan menggigit manusia nah manusia itu kalau misalnya air yang lebih curut atau pertopalan tubuhnya lebih curut tapi itu manusia tersebut akan sakit jadi tergantung dari imun anak-anak, anak-anak, susu-susu ataupun dari bawah kompa itu ibu gitu kalau imunnya baik imun baik itu kayak gimana sih? kayak maka air yang benar sering olahraga tidurnya cukup imun air yang cukup makan sakar yang berkizi itu imunnya insya Allah bakal pokoknya ibu yang sering merongkong kejaran olahraga tidurnya kurang cukup makan makanan kayak uji sepatu rengan semuanya apa-apa gitu-gitu imunnya cukup turun tapi ada gejala-gejala yang setuju kali gitu jadi gejala umri dari demam berdarah itu adalah demam demamnya itu biasanya 7 sampai 2 sampai 7 kali itu demam kemudian yang kedua ada rasa taksi di daerah uluh hati disini jadi ada demam sama dari ke daerah sini dari dua kasi kemudian itu darah taksi ini kemudian kalau misalnya pada anak-anak itu itu biasanya ada bintu-bintu sekaratan di bagan di bagan itu nah kemudian kalau anaknya udah parah itu biasanya anaknya bisa terkitar berkeringat terus kalau kuitnya itu kegat nanti itu dingin kuitnya jadi bukan anget kan kuitnya itu kalau namanya anget ya tapi kalau misalnya udah kegembang berdarah kalau udah parah itu biasanya kuitnya bisa terkitar dingin dan berkeringat ya dan kemudian yang paling parah lagi itu bisa ada muntah tapi muntahnya muntah darah itu bukan kuitnya makanan lagi itu berarti demam berdarahnya udah parah kemudian juga kalau selain ada pendarahan di muntah ada juga pendarahan di daerah ini itu udah parah itu diwakil kalau diwakil nah ini gimana sih kalau DPD atau demam berdarah gak diobatin paling parah itu tuh dapat menyebabkan kematian oleh karena itu merupakan kepadanya mengenai demam berdarah nah caranya gimana sih kalau misalnya anak atau hijau atau ada yang demam berdarah caranya gimana yang pertama itu harus jadi banyak ilum yang masih yang ditangkap kalau misalnya ilum yang lebih kutusnya yang penting ilumnya banyak ilum ilumnya air apa aja sih yang boleh air putih kalau misalnya anak yang gak mau bisa dikatakan air putih atau air api kalau air tadi kan saya semoga air putih itu boleh ada sainan yang masuk itu pandangan yang pertama kalau di rumah kemudian yang kedua karena panas makanya makanya dikari dan yang ketiga tetap dikari makan makanan berdiri cuma minum makan makanan berdiri dan juga orang penduduk panas kalau misalnya anak ulang pendaraan yang mungkin bisa bawa ke pusat not atau rumah sakit itu adalah yang kedua selain mengubur jadi kalau di rumah di luar kebanyakan barang-barang bekas yang terpakai contohnya kayak ada bekander atau ada bank atau ada ember nah kalau bisa kalau terpakai itu ditutup kalau lebih dikubur jadi kalau misalnya hujan jadi gak jadi penampungan air agar apa agar nyamuknya tidak berkembang dan yang ketiga adalah menutup jadi di bawah mandi atau di ember soalnya saya dikurang ditutup agar apa agar nyamuk tidak dapat berkembang dan ini kalau misalnya ada air itu diberikan angsin nyamuk atau diberikan abate jadi abate itu disimpan di penampungan air yang dibakang di ember itu biasa digunakan dua belakang sekali dan sebenarnya patung itu pencegahan untuk nyamuknya untuk anak-anak jadi kalau misalnya keluar rumah terbaik itu pakai jakel pakai bagian pajak untuk anak pakai ini antun nyamuk kalau misalnya pada baik lebih baik itu tidurnya menggunakan pelambu selain menggunakan obat nyamuk diberikan pelambu jadi dia mungkin dapat menggugit kulit nah ini salah satu pencegahan juga kalau misalnya ilmu suka memulih apikan itu bagus karena ikan itu bisa memakan kemudian yang kedua kita menenang tanggung-tanggung yang kemudian nyamuk yang ketiga cahaya juga dan budara itu harus pasti terlalu menunggu jadi biar biar segar semasa 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 kemudian yang terakhir yang saya jelaskan ini dari menggantung pakaian yang sudah ngapain jadi kalau bisa pakaiannya sudah lebih baik di sisi jangan digantung kan banyak yang bisa digantung karena sayang dipakai lagi atau itu lebih baik terima kasih terima kasih atas perhatian ya selamat menikmati terima kasih